Pemirsa di tengah pandemi COVID-19 dan pemberlakuan PPKM Darurat, Jemaah Islam Abu G di Kabupaten Banyumas hari ini baru melaksanakan sholat id di halaman rumah warga. Para jemaah sholat id menggunakan masker jaga jarak sesuai dengan protokol kesehatan. Inilah pelaksanaan sholat idulada penganut aliran Islam Abu G di desa Keracak, Kecamatan, Ajiwarang, Banyumas. Di tengah pandemi COVID-19 dan PPKM Darurat, pelaksanaan sholat id rabu pagi digelar berjamaah di halaman rumah warga. Meski digelar di halaman rumah warga, para jemaah husu dan hikmat menjalankannya. Menurut Ketua Jemaah Islam Abu G, Jemaah Sudiworo mengatakan sholat idulada dilakukan sesuai peraturan pemerintah menjalankan protokol kesehatan, menjaga jarak, dan jemaah wajib menggunakan masker. Bahkan pelaksanaan sholat di halaman rumah dengan jemaah terbatas. Usai sholat ini seperti biasa dilanjutkan khutbah singkat dengan tema kasih Nabi Ibrahim dan Ismail, lengkap dengan perayaan idul adha. Jamaah diminta di masa pandemi dan PPKM Darurat, jangan mengabaikan protokol kesehatan. Diayar doa bersama dengan harapan wabah corona virus segera berakhir. Dari bumi Indonesia, khususnya Banyumas, tidak ada pemotongan hewan, jemaah kemudian membubarkan diri. Allahumma ya Rabbana adhinafidun ya Hasan. Rabbana naqoban minna illa antasamiyahun. Amin.